Dengan pengawalan delapan pesawat tempur Belanda Pesawat yang membawa rombongan Presiden Soeharto Mendarat beberapa kilometer dari pusat kota Denhof Ratu Juliana, Pangeran Benhart, dan Perdana Menteri De Jong Beserta anggota kabinetnya menyambut Ini adalah kunjungan pertama Presiden Republik Indonesia di negeri Belanda Kunjungan yang semula direncanakan tiga hari Digunting menjadi sehari Setelah pendudukan kediaman Duta Besar RI untuk Belanda Oleh aktivis Republik Maluku Selatan pada 31 Agustus 1970 Hans Moulinard, seorang polisi Belanda, tewas dalam insiden tersebut Sebagai kewajiban memenuhi hukum internasional Terkait keamanan kepala negara yang datang berkunjung Denhof ditetapkan sebagai kota tertutup Pengamanan diperketat hingga ke setiap sudut kota Kendaraan lapis baja ditempatkan di titik-titik strategis Sekitar 4.000 petugas polisi diterjunkan Mereka memeriksa semua mobil dengan penumpang berkulit gelap Mereka tidak mau kecolongan lagi menghadapi aksi nekat pendukung RMS di Belanda Meskipun segala bentuk pertemuan publik dilarang Puluhan orang turun ke jalan memprotes kedatangan Soeharto Pentrokan dengan aparat terjadi 25 pendukung RMS ditangkap polisi Tentara dan polisi Belanda melakukan penjagaan ketat di KBRI Denhoek Belanda Penjagaan ketat ini dikerahkan Mengantisipasi laporan bahwa aktivis RMS di Belanda Hendak menculik Duta Besar Indonesia untuk Belanda Taswin Almanik Nata Diningret Laporan mengenai rencana penculikan ini Muncul ketika orang-orang keturunan Maluku Termasuk sisa-sisa pendukung Somokil Yang berhasil kabur ke Belanda Sedang bersiap-siap melaksanakan rapat akbar di Denhoek Pada Selasa 25 April 1972 Untuk memperingati 22 tahun berdirinya RMS Laporan ini tidak bisa diabaikan Karena aktivis RMS sudah terbukti kenekatannya Tampak tank yang menjaga kediaman Duta Besar Indonesia Kedutan Besar Indonesia masih terus dijaga Pasukan pengamanan ini didukung oleh mobil lapis baja Senapan mesin dan senapan semi otomatis Lokasi pertemuan akbar para pendukung RMS di Belanda Tampak bendera RMS berkibar di Menara Gedung Para aktivis RMS membagi-bagikan selebaran kepada para peserta Yang hendak memasuki aula pertemuan Masa berkumpul di aula Presiden RMS Johan Manusama dan istri tiba di lokasi pertemuan Spanduk bertuliskan lebih baik masuk neraka Daripada di perintah orang Indonesia Setelah Johan Manusama mengambil alih RMS Perjuangan RMS bertransformasi menjadi gerakan nasionalis di pengasingan Artinya, orang-orang Maluku di Belanda Banyak yang percaya bahwa mereka harus membebaskan kampung halamannya Dari penjajahan Indonesia Dengan berjuang dari luar negeri Kita sama-sama paham Pergolakan Republik Meluku Selatan Bisa diatasi dalam waktu singkat Ini jelas bukan semata-mata akibat kehebatan TNI Melainkan, karena RMS Tidak mendapatkan dukungan dari rakyat Meluku Selatan Apalagi dari rakyat Meluku seluruhnya RMS di Ambot Dikalahkan oleh militer Indonesia pada November 1950 Tetapi, konflik diseram masih berlanjut sampai Desember 1963 Di sela-sela upaya Indonesia untuk mengerus RMS Pada 27 Juli 1950 Kenil dibubarkan Setelah bubar Banyak anggota Kenil yang kemudian masuk TNI Dengan kenaikan pangkat sesuai kesepakatan Kompensi Meja Bundar Sementara, sisanya menolak untuk masuk ke dalam TNI Setelah gagalnya pemberontakan RMS Banyak orang Meluku pro-Belanda Yang mengajukan permohonan mengungsi ke Belanda Karena merasa terancam keselamatannya Belanda menjanggupi dan sekitar 12.500 orang Anggota Kenil asal Meluku beserta keluarganya Diangkut ke Belanda Mereka inilah yang kemudian beri cika bakal Keberadaan etnis Meluku di Belanda Namun sejarah mencatat Ternyata kehidupan di Belanda Tidak seperti yang mereka bayangkan Mereka ditempatkan di camp untuk sementara waktu Kebanyakan di daerah pedesaan dan pinggiran kota kecil Bekas kem transit Nazi di Westerbork Juga dihuni oleh pengungsi Maluku Iklim dingin di Belanda tanpa kesiapan yang memadai Plus barat tempat tinggal mereka yang hanya terbuat dari kayu Membuat penyakit disenteri mewabah Dan banyak merungut nyawa anak-anak Karena dianggap sebagai pengungsi Mereka tidak diperbolehkan bekerja Dan hidup hanya bergantung dari sekelintir uang saku Yang diberikan pemerintah Belanda Alhasil mereka yang selalu setia kepada kerajaan Belanda Merasa dikhianati Mulanya mereka ingin kembali ke Maluku Dan menaruh harapan pada RMS Dan berharap Belanda akan membantu mereka untuk mewujudkannya Sayangnya gayung tak bersambut Belanda tak peduli akan RMS Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.